Intro Ratusan pedagang pulsa yang tergabung dalam kesatuan niaga seluruh Indonesia di Kota Padang melakukan aksi ujuk rasa dengan mengelar longmart dari Kausanggur Haji Ego Salim Padang menuju kantor DPRD Sumbar Senin Siang. Demoni diwarni dengan berbagai sepandu dan poster bertuliskan penolakan terhadap regulasi 1NIK 3 SIMKAR. Ratusan masa ini juga berorasi di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan 3 tuntutan. Terkait peraturan Kemenkominfo yang membeli lakukan regulasi penetapan 1NIK untuk 3 SIMKAR yang dianggap membunuh usaha mereka. Dalam demo yang serentak digelar di 27 kota di tanah air ini, mereka menuntut agar pemerintah menghapus peraturan yang menetapkan 1NIK untuk 3 SIMKAR karena peraturan tersebut dianggap akan membunuh outlet-outlet tradisional. Dan meminta Kemenkominfo untuk bertanggung jawab atas peraturan yang telah diterbitkan serta meminta agar presiden terluntangan dalam permasalahan tersebut. Aksi demo mendapat sambutan dari Komisi 1 DPRD Sumatera Barat dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Kemenkominfo. Aksi ini berlangsung damai tanpa pengawalan dari pihak kepolisian. Diterapkan Mengkominfo untuk menghapuskan peraturan yang mengatur 1NIK hanya untuk 3 nomor karena peraturan itu akan membunuh usaha outlet-outlet tradisional. Rencananya aksi kita kemana aja bang hari ini? Aksi kita long march dari Haji Gedung Haji Gor Agus Salim ke DPRD. Di situ kita akan lakukan diplomasi perwakilan 5 orang untuk meminta anggota Dewan menandatangani surat pendukungan. Ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Satu, penghapusan regulasi 1NIK hanya untuk 3 nomor. Yang kedua, Mengkominfo harus bertanggung jawab atas kebohongan yang disampaikan melalui Dirjen TPI 7 November 2017 yang waktu itu mereka menyutujui tapi sampai sekarang tidak pernah diberlakukan. Yang ketiga, kami minta Presiden Jokowi untuk turun tangan mengatasi masalah ini karena ini demo serentak 27 kota se-Indonesia. Dari Padang, Budi Sunandar, AIM News melaporkan.